assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan jagat bonsai matur suhun terima kasih buat anda yang sudah mau subscribe di jagat bonsai semoga channel jagat bonsai semakin berkembang dan bermanfaat matur suhun sangat atas subscribe-nya like maupun komen kali ini kami akan memperbagi ilmu bagaimana memprogram pohon kimeng agar menjadi bonsai yang sangat bagus jangan lupa simak videonya ya para pecinta bonsai jangan di sekat-sekat atau dilompat-lompat videonya agar kita semua bisa paham bagaimana memprogram pohon kimeng agar menjadi bonsai yang sangat bagus pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memprogram akar kemudian batang dan cabang batang kali ini sebelum ke topik pembahasan kali ini mengenai bagaimana cara memprogram pohon kimeng menjadi kimeng yang menjadi bonsai yang besar dan eksotis bagus sekali biasanya para pembahasan menyiapkan berpuluh-puluh pohon kimeng yang sudah tumbuh akar kemudian digabungkan nah ini contohnya nah ini kimeng yang sudah jadi sudah akarnya sudah pangkal akar sudah terbentuk batang dan cabang batangnya sudah sudah menyatu terbentuk ini membutuhkan bertahun-tahun kita tujuh tahun baru bisa besar seperti ini ini sudah kita crown cabang batang sudah terbentuk nah ini tipe batangnya sudah terbentuk sesuai dengan tipe atau gaya yang yang kita inginkan nah pohon ini membutuhkan ya sekitar lima puluhan batang kimeng untuk digabungkan agar menjadi seperti ini contoh lagi ini juga sudah menyatu akarnya juga akar batangnya juga sudah terbentuk batangnya sudah terbentuk anak cabangnya juga sudah terbentuk cabang batangnya juga sudah terbentuk bagaimana cara memprogram kimeng seperti ini simak videonya jangan diputus-putus atau dilompat-lompat nah ini adalah program awal bagaimana kita memprogram pohon kimeng setelah kita kita persatukan gabungkan dikawat kemudian kita cari gaya yang mau kita bentuk anak cabangnya juga sudah kita program kita kawat seperti ini ini juga kenapa ini digeret ini agar memperbesar batang pohon nah ketika nanti sudah menjelur akar kemudian akarnya kita jelurkan ke tanah ini akan percepat baik batang maupun cabang batangnya ini juga sama penggabungan sudah hidup kemudian dikawat kemudian kita program cabang batangnya mau kita bentuk bagaimana sedih ini mungkin harus kita bentuk nanti kalau ini sudah mulai beberapa dua bulan tiga bulan kalau dirasa kurang kita gabungkan lagi kita tambah lagi dengan pohon-pohon kimeng yang sudah tumbuh akar kita gabungkan kemudian kita background nah ini ini contoh lagi sudah kita kawat kita bentuk tabang batangnya sudah terbentuk kita-kita gabung kawat nah ini sekitar kita kawat ketika nanti sudah berumur 4 bulan kita bongkar kita ganti media tanahnya kita gabungkan lagi kita tambah lagi pohon kimengnya kemudian kita buat ground lagi agar lebih mempercepat batang yang pohon kimeng maupun cabang batangnya ini belum terbentuk ini perlu digabungkan belum ada gambaran mau jadikan bagaimana nah ini sudah nah ini sudah terbentuk sudah kita gabungkan semua sudah hidup nanti sama kalau ketika nanti sudah berumur lima bulan empat bulan kita ganti media tanah kemudian kita ground kita kita tambah lagi pohon kimengnya nah ini cabang batang sudah juga kita program untuk buat gaya apa nah ini bakalan-bakalan pohon kimeng yang nantinya kita fungsinya untuk kita gabungkan untuk menambah gabungan gabungan daripada kimeng kita yang mau kita ground demikian video dari kami semoga adalah bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Clive maupun Comment selamat menikmati